Intro Menjelajah kota Bogor seakan tak pernah ada habisnya. Kota hujan ini menawarkan banyak pilihan, mulai dari wisata alam, edukasi, hingga kuliner. Destinasi yang jadi pilihan kali ini adalah Gunung Kapur Ciampea atau baik disebut dengan Gunung Kapur Cibodas. Sohor sebagai tempat wisata, destinasi ini sebenarnya lebih tepat jika disebut sebagai bukit karena berstruktur batuan kapur dan memiliki ketinggian 385 meter di bawah permukaan laut. Bahkan waktu yang dibutuhkan dari kaki gunung untuk sampai ke puncak hanya berkisar 20 menit. Menariknya, gunung ini memiliki 3 puncak yang dibuka untuk tempat wisata yaitu puncak batu roti, lalana, dan galau. Sedangkan puncak sunyi belum dibuka untuk umum, lantaran kondisi jalan yang terjal dan sarap dengan keangkeran sehingga berbahaya untuk dijadikan wisata. Di balik panorama memukau pencinta alam, Gunung Kapur Ciampea menyimpan sejarah peradaban manusia di dalamnya. Jejak kerajaan Taruman Negara bahkan ditemui di kawasan Gunung Kapur yang terbentuk dari lautan dangkal ini. Beberapa arca pun masih ditemui di gunung ini, termasuk gua-gua yang diduga jadi persembunyian para raja tempo dulu. Bahkan anggota Batalion 14 Kopassus, Rafa Dila, Grup 2 Batalion 14 Kemang, Kopka Darmawan, 3 tahun lalu pernah menemukan situs tua Batu Nangtung di atas Gunung Kapur Ciampea. Konon, lokasi ini dahulunya merupakan tempat yang menjadi pusat kegiatan keagamaan. Ciampea Bogor, Jawa Barat. Kalau nggak salah tuh sempat ada kerajaan pajajaran di sana. Terus Taruman Negara, kalau nggak salah juga ada di situ. Terus banyak banget situs-situs bersejarah, termasuk ada 20 sekian gua di sana itu kan. Ya, situs peninggalan kerajaan Sunda yang saya ketahui gitu. Sejak dulu situs itu kan dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan juga tempat berjiarah, di mana mungkin tempat menjadi orang berdoa atau mendoakan di situ sih. Karena kebudayaan kulturnya dan secara ritual ya sudah seperti itu. Sejak kerajaan Taruman Negara dan Pakuan Pajajaran di wilayah Ciampea itu ada di dua kawasan. kawasan perbukitan dan kawasan lataran rendah aliran sungai. Situs Taruman Negara itu berada di aliran sungai Cianten dan Ciaruten. Di situ ditemukan prasasti Ciaruten yang sudah dipindah ke bagian atas aliran sungai. Prasasti Kebon Kopi yang mempunyai pahatan bentuk telapak kaki gajah. Dan di pertemuan sungai Cianten dan Ciaruten mendapatkan prasasti muara Cianten ya bisa disebut sebagai pahatan ikal-ikal di permukaan batu. Tidak bisa disebut sebagai prasasti ya. Karena belum bisa dibaca. Sebagai situs bersejarah, Gunung Kapur Ciampea kerap dikaitkan dengan Gunung Salat. Mitosnya, dahulu masyarakat sering melihat kemunculan kereta kencana milik kerajaan melintas dari Gunung Kapur Ciampea menuju Gunung Salat. Benarkah demikian? Mitosnya itu mungkin orang-orang yang matanya mungkin kebuka indra kendamnya. Karena ini Gunung Sini, Cempah ini masih berhubungan dengan Gunung Salat. Makanya berhadapan-hadapan ini juga. Karena yang saya tahu waktu itu pun sempat geger ada kereta kencana dari sini ke Gunung Salat. Kalau untuk yang saya lihat, bukan berarti kereta kencana yang melintas ke Gunung Ciampea Bogor. Tetapi cahaya dari Gunung Salat yang suka berpindah-pindah ke Gunung Ciampea Bogor. Jadi ada waktunya, pada satu tahun itu ada waktunya tiga kali ya. Tiga kali dalam setahun ada cahaya yang memang suka muncul atau keluar dari puncak Gunung Salat berpindah ke Gunung Ciampea Bogor. Dan itu waktunya bisa dibilang dari dulu sampai sekarang, setahun tiga kali itu rutin. Jadi banyak sekali orang yang melihat cahaya tersebut dari puncak Gunung Salat berpindah ke Gunung Ciampea Bogor. Tetapi orang-orang banyak mengada-ngada pembicaraan. Jadi setiap apa yang terlihat selalu dikaitkan dengan gaib. Kalau untuk dengan kereta kencana pajajaran berpindah ke Gunung Ciampea Bogor, kalau menurut saya sih itu mitos. Di puncak Gunung Kapur, pegunungan hingga kaki gunung konon terhampar benda-benda bernilai sejarah sebagai warisan peradaban Purba Sunda. Dan salah satunya adalah warisan kerajaan Taruman Negara abad kelima Masehi yang ditandai penemuan arca peninggalan Prabu Purnawarman yang tersebar di Gunung Kapur. Menariknya, sejak 42 tahun lalu, satu persatu arca dan prasasti kerajaan Purnawarman banyak ditemukan oleh warga sekitar. Konon, patung yang ditemukan tersebut merupakan wujud peringatan atau pesan bahwa di Gunung Kapur Ciampea ini pernah ditempati atau dihuni kelompok masyarakat pajajaran. Menurut data dari beberapa komunitas yang pernah meneliti, terdapat lebih dari 20 arca yang tersebar di area gunung tersebut. Namun arca itu sebagian sudah rusak, hilang, dan sebagian dibawa ke museum pasir angin. Itu kalau kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Indonesia ya, biasanya kan peninggalannya berupa prasasti, bisa candi, bisa arca gitu kan. Kalau secara khusus kerajaan Taruman Negara ya, yang kita tahu, yang aku juga pernah dengar dan baca, sekitar ada mungkin 10-20 deh, 20 arca yang benar-benar masih ada sampai sekarang. Dan ya sayangnya nggak semua dari 20 itu bisa diselamatkan dan dijaga benar-benar gitu ya mungkin karena alam, atau mungkin ketidaksengajaan gitu ya kan. Karena terlalu lama juga termakan usia ya kan. Di Bukit Kapur Ciampea ditemukan beberapa arca. Saya sendiri melihatnya ada sekitar 5 ya, tetapi yang lainnya belum saya lihat. Nah itu agak sukar diidentifikasi karena bagian kepalanya sudah tidak ada gitu ya. Nah kita untuk mengidentifikasi arca-arca dan nama-namanya biasanya akan lebih bisa melihatnya dari bagian kepala. Di situ ada ciri-ciri arcanya gitu ya. Tetapi kalau melihat badannya ya, badannya, sikap-sikap duduknya hanya bisa diidentifikasi itu dari periode atau corak Hindu ya seperti itu. Di balik sejarah dan penemuan berbagai arca, Gunung Kapur Ciampea juga memiliki keistimewaan. Karena gunung ini dikelilingi oleh sekitar 25 gua yang terdapat sumber air bawah tanah di dalamnya. Konon, gua-gua tersebut merupakan tempat tersemedian raja-raja terdahulu. Benarkah demikian? Ya gua itu mungkin dulu-dulunya sebenarnya bukan ya ini ya. Gua itu karena perubahan alam, mungkin kena air, kena apa. Ada juga mungkin tempatnya dulunya orang-orang sakti pada ini, pada nyepi gitu. Karena ada di dalamnya itu berbentuk semacam, ada pernah saya sekarang juga saya lagi cari, sekarang berbentuk kamar sampai sekarang saya belum ketemu lagi gitu. Sebenarnya ada gitu. Waktu itu saya pernah nemuin gitu. Lokasi wisata pendakian memang tak lepas dari hal-hal klinik. Dan Gunung Kapur Ciampea salah satunya. Konon, Gunung Kapur ini acap kali dijadikan tempat ritual atau pesugihan untuk mencari kekayaan. Bahkan pernah beredar kabar, ada seorang nenek yang dihabisi nyawanya oleh pengusaha furniture. Usai melakukan ritual meminta kekayaan. Benarkah demikian? Iya banyak sih. Kalau misalkan kita lihat prakteknya di berita-berita, di berita online, banyak beberapa orang bahkan yang dari pendidikan yang menengah ke bawah gitu kan memutuskan jalan yang shortcut gitu, jalan singkat untuk mendapatkan kekayaan. Apalagi lagi pandemi, lagi susah pergi ke gunung, ke gua gitu kan, melakukan penyembahan, pemujaan gitu. Sebenarnya sih menurut saya nggak ada masalah gitu kan. Tapi itu bukanlah salah satu yang bisa dipercayai. Karena kan kepastiannya atau kebenarannya masih dipertanyakan. Gunung Kapur ini dibilang masyarakat di sini, ya karena udah terbiasa ya. Gunung Kapur di sini dibilang ya angker, ya karena masyarakat di sini dibilangnya biasa aja. Tapi makanya yang naik ke puncak manapun di gunung ini suka dikatakan haruslah sopan gitu. Gunung dan gua itu tidak berarti dan tidak diharuskan bahwa itu adalah tempat pemujaannya. Karena yang menjadikan gunung atau gua dijadikan tempat pemujaan itu adalah hasil pemikiran dari manusianya sendiri. Karena kan gunung dan gua itu identik dengan sepi. Dan pasti di setiap tempat itu pasti ada penghuninya. Dari golongan jin atau siluman. Tetapi kalau untuk yang namanya pemujaan, yang kita bahas adalah Gunung Ciampea Bogor, kalau menurut saya itu salah besar, tidak ada pemujaan. Hanya orang-orangnya aja yang salah kaprah dan menjadikan tempat itu pemujaan. Padahal dari dulu sampai sekarang belum pernah ada yang berhasil dengan pemujaan tersebut. Di balik keindahan alam dan beragam kisah di dalamnya, kini banyak orang yang merasa cemas, lantaran takut gunung yang kayakan sejarah ini punah dan tak dapat dinikmati anak cucu mereka. Oleh sebab itu, mari kita jaga dan melestarikannya dengan baik. Jadi langkah lebih baiknya, kita harus bisa melestarikan, membudidayakan tempat bersejarah itu. Karena di Gunung Ciampea Bogor itu banyak sekali peradaban pada kerajaan masa Sunda dulu ya. Jadi banyak sekali peradaban-peradaban kuno dari mulai abad kelima kerajaan termenagara dan juga abad keempat belas kerajaan pajajaran. Terima kasih telah menonton!